Selamat datang dari Wisata Channel Hari ini saya mau bahas saham Iyata atau MNC Energy Investment ya teman-teman ya Dan ini juga menjadi trending di ajaib teman-teman Ditutup di level 256 dengan volume transaksi cukup banyak 778 miliar teman-teman Market kapitalisasinya 2,92 triliun Sempat naik ke level 286 teman-teman Cuman akhirnya ditutup di level 256 Trading volumenya lumayan gede ya Lumayan gede sih teman-teman Untuk tekniknya sendiri pun 100% dibeli Dengan titik tengahnya adalah sekitaran Atau pivot pointnya adalah 270 teman-teman Titik belinya adalah di bawah 200 ya Oke di bawah 200 kurang lebih di 198 sampai 225 Titik jualnya adalah di atas 300an teman-teman 314 sampai 342 Ini ya teman-teman ya RSO kastiknya juga netral banget Nggak overbought, nggak oversold Untuk moving average-nya atau nilai rata-rata hariannya pun Masih di atas nilai rata-rata harian ya Jadi selama harganya masih oke gitu teman-teman Masih di atas 88 sih Atau masih di atas 200an sih masih oke banget Thank you semuanya yang nonton video ini Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe Selamat datang dari Wisata Channel Hari ini saya mau bahas saham Iyata Atau MNC Energy Investment ya teman-teman ya Dan ini juga menjadi trending di ajaib teman-teman Ditutup di level 256 dengan volume transaksi cukup banyak 778 miliar teman-teman Market kapitalisasinya 2,92 triliun Sempat naik ke level 286 teman-teman Cuman akhirnya ditutup di level 256 Trading volume-nya lumayan gede ya Lumayan gede sih teman-teman Untuk technical-nya sendiri pun 100% dibeli Dengan titik tengahnya adalah sekitaran Atau pivot point-nya adalah 270 teman-teman Titik belinya adalah di bawah 200 ya Oke di bawah 200 kurang lebih di 198 sampai 225 Titik jualnya adalah di atas 300an teman-teman 314 sampai 342 Ini ya teman-teman ya RSO kastiknya juga natural banget Nggak overbought, nggak oversold Untuk moving average-nya atau nilai rata-rata hariannya pun Masih di atas nilai rata-rata harian ya Jadi selama harganya masih oke gitu teman-teman Masih di atas 88 sih Atau masih di atas 200an sih masih oke banget Thank you semuanya yang nonton video ini Jangan lupa di like, komen dan juga sih cukup banyak 778 miliar teman-teman Market kapitalisasinya 2,92 triliun Sempat naik level 286 teman-teman Cuman akhirnya ditutup di level 256 Trading volumenya lumayan gede ya Lumayan gede sih teman-teman Untuk tekniknya sendiri pun 100% dibeli Dengan titik tengahnya adalah sekitaran Atau pivot pointnya adalah 270 teman-teman Titik belinya adalah di bawah 200 ya Oke di bawah 200 kurang lebih di 198 sampai 225 Titik jualnya adalah di atas 300an teman-teman 314 sampai 342 Ini ya teman-teman ya RSS logastiknya juga netral banget Nggak overbought, nggak oversold Untuk moving average-nya atau nilai rata-rata hariannya pun Masih di atas nilai rata-rata harian ya Jadi selama harganya masih oke gitu teman-teman Masih di atas 88 sih Atau masih di atas 200an sih masih oke banget Thank you semuanya yang nonton video ini Jangan lupa di like, komen dan juga subscribe But